Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh, DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf menunjuk Zulfatli alias Abang Samalanga sebagai Ketua DPR Aceh sisa masa jabatan tahun 2019 sampai tahun 2024, menggantikan Saiful Bahri alias Ponyaya. Penunjukan tersebut tertuang dalam surat usulan pergantian yang resmi dikeluarkan DPP Partai Aceh tanggal 23 September tahun 2023. Surat itu diantar langsung ke pimpinan DPR Aceh oleh Faisal Saifuddin selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Aceh, Senin, tanggal 25 September tahun 2023. Ketua DPP Partai Aceh, Muzakir Manaf secara khusus mengatakan, usulan pergantian Ketua DPR Aceh yang diduduki oleh kadernya itu sebagai bentuk penyegaran dan juga pemerataan jabatan alat kelengkapan Dewan Partai Aceh di DPR Aceh. Muzakir Manaf juga menitip pesan kepada Zulfatli selaku Ketua DPR Aceh baru yang telah ditunjuk. Ia meminta Abang Samalangan panggilan akrab Zulfatli untuk patuh kepada semua aturan partai. Besemate mantong penyang arahan partai, sebelumnya, Muzakir Manaf melalui jurubicara, Nur Zahri menyampaikan alasan dirinya menunjuk Zulfatli alias Abang Samalangan sebagai Ketua DPR Aceh menggantikan Ponyaya. Usulan pergantian di DPR Aceh, Jubir Nur Zahri mengatakan, pergantian tersebut merupakan penyegaran yang dilakukan Muzakir Manaf di internal Partai Aceh di DPR Aceh. Ini merupakan penyegaran kedua kali yang dilakukan Muzakir Manaf terhadap Ketua DPRA, kata Nur Zahri. Muzakir Manaf selaku pimpinan partai, selalu melakukan proses evaluasi terhadap kinerja anggota DPR Aceh dari Partai Aceh dan apabila dirasa ada permasalahan atau kurang efektifnya peran seseorang anggota DPR Aceh maka proses rotasi adalah pilihan terbaik yang harus dilakukan.